Intro Trauma lihat ibunya selingkuh Aurel Hermansa jadi sorotan gegara lihat perselingkuhan Oya Kuya di depan mata Benar-benar ketakutan Hubungan ibu dengan anak satu ini memang diketahui jarang berjalan mulus Mereka adalah Chris Dayandi dan putri sulungnya Aurel Hermansa Ya, konflik keluarga yang terjadi antara KD dan Aurel sudah bukan rahasia lagi Seperti diketahui, pernikahan Chris Dayandi dan Raul Lemos pada tahun 2011 tersebut Tak lepas dari gosi miring yang menyertainya Bagaimana tidak, santer berhembus kabar jika Raul Lemos menjadi orang ketiga Yang menyebabkan rumah tangga KD dan anak Hermansa hancur berantakan Borok Chris Dayandi ini pernah dibongkar habis-habisan oleh Aurel dan Asriel Hermansa Dalam sebuah wawancara eksklusif mereka di acara Kasa Kusut Agustus 2009 lalu Tak kalah mengejutkan, Aurel Hermansa bahkan mengaku bukan cuma mereka berdua saksi perselingkuhan Chris Dayandi Pasalnya, sejumlah kru hingga manajer sudah lebih tahu dulu Bahwa diva pop tanah air ini sudah main sarong di belakang anak Hermansa Kejadiannya di Bali, waktu kita lagi berenang Cerita Aurel Hermansa di acara Kasa Kusut Meski kejadian itu sudah satu dekade berlalu Namun luka batin mendalam terlanjur menancap di hati Aurel Hermansa Alhasil, kekasih Atta Halilinar tersebut baru-baru ini menjadi sorotan gara-gara menunjukkan ekspresi tak terluka Saat harus menyaksikan perseling di depan mata kepalanya sendiri Saat Oya Kuya datang ke rumahnya untuk membuat konten Ia sengaja membuat prank untuk keluarga Hermansa Dengan pura-pura menghubungi selingguhannya di depan Aurel, Ashanti, dan juga Anang Saat awal mendengar Oya Kuya menelpon dengan sebutan sayang Wajah Aurel, Ashanti, dan Anang langsung kaget dan saling berbisik Pertengkaran pun meledak saat Astrid pura-pura mengangkat telpon dari wanita bernama Jennifer tersebut Tapi setelah itu, Aurel terlihat masih berusaha mengindip dari arah dapur rumahnya Ekspresi Aurel yang nampak shock saat mendengar percakapan Oya Kuya pun jadi sorotan netizen